Beberapa waktu lalu sudah agak panjang, saya menulis bahwa anak muda menuliskan pikiran gagasan untuk masa depan. Orang tua menuliskan biografi masa lalu. Jadi ketika tadi pada saat saya mendengar rumah saya akan menulis atau meluncurkan buku, saya sempat khawatir, mudah-mudahan bukan biografi. Karena kalau biografi, dia bercerita tentang kemarin, yang berhak cerita tentang kemarin itu yang lain. Pak Isbeye boleh bercerita kemarin, tapi Mas Ahai harus bercerita masa depan. Dan kecurigaan saya keliru, Mas Ahai menuliskan gagasan untuk masa depan. Ini keren, ini keren. Karena di sini ada aspek bagaimana kita mengubah perjalanan jadi pengalaman dan pengalaman jadi hikmah. Kita semua menjalani, banyak yang kita jalani, tapi tidak semua yang kita jalani jadi pengalaman. Dan tidak semua pengalaman kita bisa ambil hikmahnya. Ini teatralogi empat bukunya dari Jawanya. Saya melihat apa yang dituliskan di sini, TNI kuat, negara hebat, apa sih? Ini reflektif. Ketika Mas Ahai bertugas di TNI sebagai seorang perwira, berangkat dengan jenjang perjalanan karir, tapi bukan soal karir, ya tapi soal tanggung jawabnya. Dan di situ saya melihat catatan-catatan yang menarik sekali. Bahwa ada keseriusan di dalam melihat soal keamanan, komprehensif, tantangan masa lalu, dicoba dilihat sebagai pekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Lalu buku yang kedua, saya bercerita tentang mewujudkan Indonesia Emas. Ini ya, menuliskan utama masa depan itu salah satu pekerjaan paling sulit. Karena nanti para futurolok akan mereview apa yang terkirjakan. Tapi yang menarik dari yang disampaikan Mas Ahai ini, bukan soal bagaimana Indonesia nanti di 2045, tapi tentang bagaimana kita memikirkan secara serius negeri yang dicintainya. Menurut saya ketika melihat bagian ini, volume kedua ini, maka kita akan melihat anak muda yang memiliki seluruh fasilitas untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk menikmati kenyamanan yang diterima sebagai warisan, tapi dibalik, dia memikirkan tentang bagaimana Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ini penting sekali, dan soal demokrasi di bukunya yang ketiga, memang ini satu transformasi yang luar biasa. Saya pun pada masa itu merasakan betapa pilihan yang diambil oleh masa ini, pilihan yang sangat berani. Tapi dituliskan juga oleh Mas Adhino tadi, bercerita tentang harus menjalani proses membentukan, bahkan dikatakan tadi ilmu berlian. Mas Adhino betul-betul ilmu berlian. Yang menarik Mas terkait ilmu berlian ini, berlian itu kalau dijual, kalau kita beli, itu hitungannya gram. Karat, tentulah karatnya tinggi, gram lebih. Yang kedua, ada namanya batubara. Batubara itu kalau kita cari, hitungannya kira-kira ton bahkan tongkang. Nah ada orang yang membeli batubara itu gram. Tapi coba sebaliknya, nggak mungkin kita beli berlian setengah ton. Tidak ada. Tapi apa yang menarik? Batubara dan berlian itu berasal dari materi yang sama, yang tidak kena sekanan tinggi, yang tidak kena suhu bumi yang tinggi, dia akan jadi batubara. Tapi yang kena tekanan tinggi, yang kena suhu tinggi, kena gemblengan, dia jadi berlian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.